Selamat datang di Museum Ilmu Pengetahuan Tentang Gempa Buni Aku pemandu wisata, Kiki Hari ini mari kita berbincang tentang peringatan gempa buni Apa itu prinsip peringatan gempa buni? Saat gempa buni terjadi, stasiun gempa buni di dekat pusat gempa Menangkap informasi gelombang seismik awal Kemudian, pusat peringatan gempa buni akan segera memperakirakan parameter seismik dan intensitas dampak Dan mengirim tanda siaga ke wilayah gempa buni sebelum gelombang seismik yang merusak terjadi Guna memperingatkan warga untuk melakukan tindakan siaga darurat dan mengurangi kerugian bencana Saat gempa buni terjadi, ada dua jenis gelombang seismik Yaitu gelombang membujur dan gelombang melintang Gelombang membujur memiliki kecepatan perambatan yang lebih cepat Tetapi menyebabkan sedikit kerusakan Gelombang melintang memiliki kecepatan perambatan yang lebih lambat Tetapi menyebabkan lebih banyak kerusakan Saat sistem peringatan gempa buni mendeteksi datangnya gelombang membujur Maka sistem ini akan mengirim tanda siaga sebelum datangnya gelombang melintang yang lebih merusak Terdapat zona buta untuk peringatan gempa buni di dekat pusat gempa Secara umum, jangkauan efektif peringatan gempa buni adalah sekitar 50 hingga 200 km dari pusat gempa Akibatnya, sulit bagi orang-orang untuk merespons Meski tanda siaga dikirim untuk area di dalam radius 50 km dari pusat gempa Sementara untuk area berjarak 200 km dari pusat gempa Karena kerusakan yang disebabkan gempa buni mungkin tidak serius Tanda siaga tidak diperlukan Pesan peringatan gempa buni dapat dikomunikasikan melalui radio, televisi, ponsel, dan media lainnya Segera setelah menerima pesan peringatan gempa buni Jika kamu berada di lantai 2 atau lebih tinggi, ingatlah tips Berbaring, bernalung, dan berpegangan kuat Dan lindungi dirimu dengan mencari penampungan terdekat Jika kamu berada di lantai 1 atau berada di luar, segera berlari ke area terbuka dan aman Setelah menerima pesan peringatan gempa buni, kereta peluru akan segera menarik renda lurat agar tetap aman Membangkit listrik tenaga nuklir akan segera dipadamkan juga Berikutnya, mari kita perkuat pengetahuanmu tentang peringatan gempa buni Melalui game balapan sistem peringatan gempa buni dan gelombang seismik Halo semuanya, aku adalah sistem peringatan gempa buni Ini adalah gelombang membujur seismik Gelombang melintang seismik yang lebih merusak Sebentar lagi datang Aku harus menyampaikan informasi tentang gempa buni kepada warga di kota terlebih dulu Hebat, gembang melintang seismik belum mengajar Kami akan segera tiba di kota Terus bersemangat Gelombang melintang seismik semakin mati 5, 4, 3, 2, 1 Gelombang melintang seismik telah tiba Sekarang, tanggukah kamu prinsip peringatan gempa bumi? Terjadi gempa bumi, segera evakuasi ke area terbuka dan aman Terima kasih telah menonton!